Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Hansa Munarul channel yang selalu menyajikan review-review sinetron SCTV dan salah satunya adalah sinetron saleha jadi sinetron saleha adalah sinetron yang makin hari makin dinanti makin penasaran, ceritanya semakin menarik semakin menggugah rasa para penonton semuanya memang juga sangat penasaran selalu dengan kisah sinetron banyak kisah alur cerita saleha oke sebelum mimin menyajikan ya atau menyampaikan review-review sinetron saleha terlebih dahulu mimin berharap ya dan berdoa agar dimanapun anda berada dan kapan saja anda selalu dalam keadaan syadwal afiat tidak ada dengan sesuatu apapun ya bagi anda yang sedang bekerja semoga dilancarkan pekerjaannya semoga terus diberi kesehatan, tenaga ya dan juga pikiran sehingga anda terus bisa berkarya dan berprestasi dalam pekerjaan anda dan tidak menurut kemungkinan anda akan selalu meningkat ya jenjang gaji maupun jenjang karirnya dan kemudian bagi anda yang berprofesi seorang guru ya memang harap anda selalu dan selantiasa berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencerdaskan ya anak-anak bangsa mencerdaskan ya ya jadi kita lanjutkan ya oke ya kita lanjutkan ya tadi ada sedikit gangguan ya jadi saya doakan apa ya dimanapun anda berada dan bagaimanapun pekerjaan anda semoga anda selantiasa dalam keadaan syadwal afiat selalu dalam lindungan Allah SWT nah ya baiklah saya akan mereview ya mereview sinetron salihah sinetron salihah ya jadi ini saya akan memberikan atau menyampaikan juplikan ya karena tadi malam tidak tayang ya jadi saya mungkin akan menceritakan ya juplikan juplikan episode berikutnya ya adalah di malam ya itu nanti kita akan diperlihatkan ya dimana si salihah ya setelah itu akhirnya dia pulang ke rumah ya dia pulang ke rumahnya siapa Pak Dermawan ya dan Aru Burianti ya dia pulang ya kemudian sebut di biasa salihah salat kemudian ngaji suaranya merdo ya melihatkan itu si siapa Bara ya Bara merasa hatinya perasaannya itu sejuk ya sejuk ya kondusif ya begitu sangat menyejukkan jiwa dan raganya ya oleh karena itu Bara berusaha meyakinkannya dan berusaha mempengaruhi apa ya mengatakan ya kepada ibunya Burianti ya bahwa kehadiran salihah itu telah membawa keberuntungan membawa sesuatu yang positif ya menyejukkan jiwa ya mendamaikan rumah dan karirnya Pak Dermawan itu semakin lama semakin naik semakin sukses ya dan itu semua karena kehadiran salihah yang tinggal di rumahnya Pak Dermawan itu si opininya atau asumsinya Bara yang disampaikan kepada Mama Rianti kemudian Mama Rianti tidak terima ya dia pada saat dia dikasih tahu seperti itu kepada Bara bahwa semua keberuntungan yang dialamannya itu karena kehadiran salihah Mama Rianti diam saja tetapi dia terus menyusun rencana bagaimana caranya agar salihah itu diusir dari rumahnya tersebut ya jadi suatu ketika ya ada insiden ya kejadian bahwa rumahnya Pak Dermawan atau rumahnya Bara itu terjadi kebakaran ya kebakaran sehingga sehingga disini semuanya kaget ya baik itu Pak Dermawan, Burianti Bara kaget ya dan kemudian Burianti mengatakan bahwa semua ini terjadi karena si salihah ya kehadiran salihah begitu ya jadi entah apakah kebakaran itu memang murni ya insiden ya bukan rekayasa dari Burianti bukan rencana busuk ya dari Burianti untuk menjatuhkan salihah atau memang itu adalah rekayasa ya suatu kesengajaan untuk mengusir salihah kita tidak terperses untuk mengetahuinya nanti malam ya kita saksikan bersama apakah itu memang sebuah rekayasa dari Burianti atau memang kebakaran alami kemudian di sisi lain ya ini si azam ini memaksa salihah untuk menikah ya untuk menikah yang tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba ini salihah membatalkan ya rencana pernikahan azam dengan salihah itu ya salihah sampai marah-marah datang ke rumahnya azam dan membatalkan pernikahan tersebut dan di sisi lain ya ini Pak Dermawan itu memberikan peninggalan ya periasaan peninggalan ibunya diberikan kepada salihah untuk ada pernikahan itu ya dan cerah mengucapkan terima kasih atas hal itu dan tidak tahu apa motivasinya Pak Dermawan apakah itu sebagai bentuk dukungannya kepada azam yang menikahi salihah atau memang itu bentuk kasih sayang Pak Dermawan terhadap salihah yang sudah diambil sebagai anaknya atau bagaimana kita belum tahu jelas dan yang jelas nanti kita saksikan ya episode malam ini ya sinetron salihah setiap malam ya yang tayangannya di SCTV ya jadi mungkin itu sekiranya yang bisa Mimin sampaikan cuplikan ya jangan sampai kita lewatkan sekian dari Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati